selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati masa lalunya waktu di SMA kelas 1 padahal sekarang sudah 60 tahun dari kelas 1 itu berapa tahun? subhanallah tiba-tiba ada getar dan sebagainya, itu adalah iblis yang mengiringimu, bahkan ada yang sudah punya suami dan punya istri, ini gara-gara syaitan yang namanya whatsapp sama whatsapp itu jadi syaitan loh ya kalau tidak diwaspadai tapi kalau digunakan yang baik jadi baik ini gara-gara grup SMA, reuni, SMA tahun berapa SMP tahun berapa, akhirnya apa? mestinya grup, akhirnya ada Jabri Jabri ingatkan ingat tak waktu kita ke pantai, wah setan sudah mengajak mengiring ke sana karena ternyata pas kebetulan waktu di Jabri sama teman lamanya itu lagi marahan sama suami akhirnya merasa teman lamanya lebih lembut awas, setan berbicara waktu itu na'udhubillah kami ingat pengkhianat, busuk rendah segeralah tobat, fahiyamah Allah kalau ada hati mulai rusak segera tobat, lihat kisahnya istri perempuan yang masih punya istri punya suami tadi kisah perempuan masih punya suami, lihat CLBK mungkin dirayu dan bagainya sampai sang istri minta cerai kepada suaminya na'udhubillah perempuan begitu kok dinikai, bodoh banget dia kurang ajar sama suami yang tak cerai perempuan begitu mau dinikai untuk apa? ibaratnya begitu loh kalau suami ditinggal demi mengejar dia suami sudah halal lalu lari mengejar dia na'udhubillah tidak tahu yang jelek siapa yang salah siapa yang jelas yang salah ini adalah ini setan, jangan disalahin setan saja setan jelas jadi kita kurang menjaga diri kurang takut kepada Allah SWT dan kami banyak pengaduan-pengaduan yang seperti itu sedih kita melihat kisah-kisah begitu sedih bahkan sudah sampai perempuan yang insyaf itu mengatakan tidak tahu bu ya kenapa sampai perempuan dia insyaf dia perempuan baik akan tetapi setannya besar sekali dia ngomong bu ya saya setiap WA dari dia itu gemetaran bu ya saya padahal saya sudah cucu satu saya punya cucu dan sebagai na'udhubillah itu setan bu, pangkas caranya satu, pangkas jangan berusaha dengan dia buang nomernya jauhkan dari dia pandang suamimu adalah rahmat dari Allah kasih sayang dari Allah pelan-pelan-pelan seperti itu baik ini adalah masalah CLBK tadi hati-hati subhanallah dan bahkan ada gurunya ada senatron CLBK mungkin begitu ada? kau tahu? nah ini tontonannya ini akhirnya terinspirasi dari senatron CLBK betul ada ya? saya ngarang loh betul ada? dikira bu ya ya suka nonton nanti baik jadi terinspirasi caranya gini, 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 gini dia ngayangin betul aku pas itu benar aku benar itu oh iblisnya baik kemudian masalah selanjutnya terlepas daripada CLBK dan ada perempuan yang tiba-tiba harus diminta cerai pada suaminya kalau ada seorang suami mau menikah lagi dengan seorang wanita seorang suami harus menikah dengan seorang wanita kemudian istri pertamanya menuntut anda boleh meminta misalnya minta rumah sendiri atau barang-barang itu sahaja misalnya tadi biasanya kebalikannya begini biasanya saya mau kamu nikah lagi tapi jangan dikumpulkan satu rumah kan begitu ini kebalikannya hebat minta satu satu rumah semua ada min plusnya yang jelas anda boleh meminta semacam itu tapi seorang suami akan menuruti kalau mampu kalau gak mau membuatkan dua rumah ya gak bisa dong akan tapi di saat anda meminta ini nasihat kalau anda minta satu rumah alasan kecemburuan anda untuk apa anda serumah yang anda cemburu akan melihat dia setiap saat apakah anda kontrol suamimu tidak boleh senyum kepada istri keduanya atau bagaimana tapi kalau mungkin dalam irama untuk memuliakan suami bareng-bareng ya anda soleh tapi kalau hanya untuk khawatir anda tidak baik dengan dia maka tidak usahlah anda minta untuk satu rumah bersama rumah bisa biar tidak melihat kalau melihat kan melihat istri keduanya cupit sama suaminya nanti sakit jadi kemaslahatan buat anda hati anda itu seperti apa kemaslahatan buat hati anda ini adalah bagi wanita yang yang jadi istri pertama atau istri kedua jaga hati jangan sampai kera-kera yang demikian itu lalu mendapatkan murka Allah subhanahu wa ta'ala tapi di sisi lain bagi suami yang menikah harus waspada pernikahan bukan main-main anda mengambil seorang wanita atas nama Allah jangan main-main apalagi hanya urusan-urusan yang na'utubillah tanpa niat baik hanya bangga-banggaan nikah dua, tiga dan sebagainya akhirnya merendahkan wanita anda merendahkan syariat pada akhirnya jadi kalau menikah lagi harus dipikir ulang dan benar-benar tujuannya dan bukan hanya untuk main-main baik itu saja bagi wanita laki-laki yang menikah dan disitu harus dituntut untuk adil dan seterusnya berat kalau tidak ada tuntutan di akhirat nanti kalau tidak bisa adil dan sebagainya baik ada pun bagi seorang wanita yang dinikahi maka anda bebas menjadi seorang menjadi sayidah sodah tidak apa-apa bang tidak adil dengan saya saya rela itu suka-suka tidak apa-apa tapi bagi seorang suami jangan mudah mengambil langkah untuk menikah dua kecuali pikirkan matang dan juga jangan anda mengajak orang lain untuk melakukan yang seperti itu karena orang lain belum tentu dia mampu seperti anda jadi menikah satu, dua, tiga hukumnya adalah ada menikah satu ada hukumnya wajib bahkan menikah satu ada hukumnya haram menikah dua pun ada yang hukumnya haram bahkan mungkin juga ada yang hukumnya wajib jangan lalu anda semua berkata menikah dua sunnah sunnah nabi artinya dilakukan nabi tapi bagi anda belum tentu sunnah bisa saja haram bagi anda jadi masalah sunnah ini jangan salah disalah artikan dikit-dikit sunnah, sunnah, sunnah satu Imam Nawi menyebutkan menikah dengan satu istri bukan dua menikah dengan satu istri hukumnya ada yang sunnah ada yang wajib ada yang haram ada yang makroh baik jadi waspadaya takutlah kepada Allah SWT Allah SWT selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati